Gunung Semeru Gunung Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran dari puncak kawah Jongring Saloko pada 9 November yang terlempar hingga sekitar 1.500 meter di atas puncak gunung dimana berdasarkan rekaman kamera pemantau pos Gunung Api Semeru embusan awan panas guguran terjadi pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat mengarah ke sisi tenggara, tepatnya ke daerah aliran sungai Curah Kobokan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dengan jarak luncur mencapai 4 km Berdasarkan hasil pemantauan sejak pukul 12 hingga 18 telah terjadi 5 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo antara 14 hingga 22 mm berdurasi 100 hingga 115 detik Selain juga terjadi 2 kali gempa erupsi berkekuatan amplitudo 28 hingga 30 mm dengan durasi antara 360 hingga 3.255 detik serta sekali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 25 mm dan durasi 28 detik hingga malam seperti dikatakan Kepala Pos Pantau Gunung Api Semeru Liswanto tidak ada laporan dampak dari awan panas guguran namun warga tetap dimintanya waspada terlebih jika puncak Semeru diguyur hujan mengingat material awan panas guguran sudah berada di hilir sungai walaupun dampaknya menurut dia cukup kecil karena masih jauh dan tapi kembang-kembangnya seperti luter masih menembinasi dengan naiknya tremor itu berarti memang ada pertumbuhan lidah lava yang signifikan sehingga saat ini jauh dan 15.50 itu terjadi guguran panas sejauh ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga petugas melarang adanya aktivitas mulai radius 5 km dari puncak kawah serta 14 km dari sisi tenggara gunung atau sepanjang aliran sungai Curah Kobokan karena sangat berbahaya dari Lumajang, Jawa Timur Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan